Hai tes nih jauh dekat Oke guys seperti ini ya Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam berjumpa lagi dengan saya di sempat kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu cara merubah arus AC menjadi DC yaitu di motor bit yang videonya seperti ini cepet yo tes jauh dekat jauh Hai hati ini tas nih jauh dekat Oke guys seperti ini ya Oke langkah yang pertama kalian harus melepas batok kepalanya ini ya jadi batok indas ini harus kalian lepas dulu lalu kalian cari di soket yang tombol untuk jarak dekat sama jarak jauh ini jarak dekat jauh ada kabelnya tiga nah nanti tuh yang warna kuning kalian putus ini yang warna kuning yang warna kuning diputus yang kebawah itu disolasi terus yang ke atas ini disambungin sama yang hitam ini dikisih kore mikir lak kok aki yang pokoknya ini nih yang arus positif piki apinya itu kalau motor Honda bit ini warnanya ini ireng tem Oke kita langsung saja ke tutorialnya dan seperti ini ini kita kilo kabel kuning kuning yang arah ke saklar dipotong yang kebawah ini isolasi ini ini yang kabel kuning kabel kuning dipotong terus yang satu yang ke arah bawah disolasi terus yang ini yang ke atas nih yang ke saklar ya yang kesaklar disambung-sambungkan terus digabungkan ke ini yang kabel suite untuk rim ini yang warna hitam warna hitam itu adalah apinya ya kalau di motor bit motor Honda jadi ini digaduk nih ini genet ini di anu isonya lah terus hasilnya seperti ini oke guys seperti itu ya pokoknya kabel kisih diputus kabel kuning ingat yang warna kuning yang diputus terus yang ke bawah disolasi yang ke atas disambung lalu disambungkan ke kabel warna hitam Hai Oke Oke Bro itu tadi tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe Hai wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hang Rebno lorong tak kontak awa nyala Hai eh muzik hera web Uraku dunia Ura Uwane kurang enak pinggai sing anu itu yang gue nandu sambungan ke